Dendam sejagat jilid 29. Sambil menggertak gigi, dia berseru dengan penuh perasaan dendam. Aku harus mimbalos dendam, akanku bunuh seluruh manusia laknat dari istana hawanan Mokiong di lautan Laemhe, terbayang kembali musibah yang menimpa dirinya, kembali dia menangis terisak dengan amat sedihnya. Suara tangisan Keng Cinsin kedengaran begitu lemah dan parau. Ini semua mim buktikan kalau hawa murninya sudah banyak yang hilang, ia tak lebih hanya seorang manusia yang sudah tak jauh dari saat kematiannya. Isak tangis yang begitu sedih dan memedihkan hatinya mim buat kesadaran Keng Cinsin kembali terlelap dalam keadaan sadar tak sadar. Untuk kesetian kalinya dia jatuh tidak sadarkan diri. Menanti ia sadar kembali, tengbah hari sudah lewat. Cahaya maat tahari menerangi seluruh tubuhnya yang bugil, ia mendungakan kepalanya, mim mandang bangunan kuil di atas bukit tersebut, namun suasana masih tetap hening, seakan-akan tiada berpenghuni. Mungkin tiada orang yang berdiam dalam kuil itu, guman gadis itu lirih. Tapi seandainya ada penghuninya bila mereka saksikan aku muncul dengan tubuh bugil. Ia tak berani mim bayangkan lebih jauh, dia em dia em dia hanya bisa berdoa di dalam em hati, moga-moga saja tiada orang dalam kuil itu, kendatipun begitu, dia tak berani mendaki ke atas bukit itu, apalagi mim masuki bangunan kuil tersebut, sebab dia berada dalam keadaan telanjang bulat, ia malu bila sampai bertemu orang lain. Padahal kuil itu kosong tanpa penghuni, andai kata ada orang yang berdiam di situ, maka setelah berdiam selama sehari semala em di sini, tentu saja jejak Keng Cinsin sudah diketahui oleh penghuni. Kuil tersebut Keng Cinsin tidak mempunyai keberanian untuk merangkaka masuk ke dalam kuil dalam keadian beginilah dia menanti terus hingga matahari tenggelam dan senja menjelang tiba. Dalam keadaan demikian, akhirnya gadis itu mulai berpikir, kalau aku harus berada dalam keadaan begini terus, akhirnya pasti akan mati kelaparan, daripada mati, lebih baik aku menahan rasa malu untuk melongo ke dalam, berpikir demikian, ia mulai menggerakkan tubuhnya siap bergerak ke atas bukit, tapi begitu badannya bergerak, ia segera merintih karena kesakitan. Jelas luka yang berada di dalam tubuhnya menjadi pecah dan menimbulkan rasa sakit yang bukan kepalang hebatnya. Keng Cinsin menggertak giginya kencang-kencang, lalu merangkaka maju beberapa langkah ke depan, sementara rintihan kesakitan bergema tiada hentinya dari mulutnya. Tulang belulangnya bagaikan dipatah-patahkan orang, kulit tubuhnya terasa panas dan sakitnya bukan kepalang. Setiap kali merangkak tiga langkah, Keng Cinsin segera berhenti beristirahat sebentar, wajahnya yang memucat seperti setan natpak mengejang keras penuh penderitaan. Rintihan kesakitan dan dengusan tertahan, berkumandang tiada hentinya dari bibir si nona yang pucat itu. Wajahnya, tubuhnya basah kuyuk oleh peluh sebesar kacang kedelai yang bercucuran amat deras. Untung saja permukaan tanah dari bukit itu merupakan batu karang yang hitam dan halus, kalau tidakkah sudah dapat dipastikan seluruh badan Keng Cinsin akan terluka lecet dan berdarah. Kurang lebih setengah jam kemudian, akhirnya Keng Cinsin berhasil mendaki bukit yang empat kaki panjangnya itu. Dengan menempelkan tubuh bagian bawah serta dadanya di atas bermukaan tanah di depan pintu kuil, dia mendungakan kepalanya dan menatap ke dalam ruang kuil dengan sayu. Terasa olehnya kuil tersebut amat sepi, hening, dan tak kedengaran sedikit suara pun. Ada orangkah dalam kuil dengan suara yang parau Keng Cinsin berteriak. Suaranya parau lagi lemah, namun suasana dalam ruangan kuil itu masih tetap hening. Sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun. Setengah perminum teh sudah lewat, Keng Cinsin yang berbaring di atas tanah pun sudah terengah-engah namun belum juga terdengar suara sahutan. Maka dia berteriak lagi. Adakah seseorang di dalam ruangan suasana tetap hening, sepi dan tak kedengaran suara apapun? Ah ah ah, mungkin tiada orang di dalam sana, pikir Keng Cinsin kemudian. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, dia merangkak masuk ke dalam ruangan kuil itu. Setelah Mi lalui pintu, di sana terlihal sebuah ruangan yang amat besar. Dalam ruangan tampak beberapa patung pemujaan, tapi lantaran sudah dimakan usia. Maka meskipun patung itu masih utuh, namun warnanya sudah luntur. Permukaan lantai berupa lapisan batu bata merah, semuanya berada dalam keadaan bersih, sekeliling dinding ruangan tampak pula butiran mutiara yang mimancarkan selapis cahaya lembut. Melihat betapa bersihnya ruangan itu, selain tanpa debu, sarang laba-laba pun tak ada, kembali Keng Cinsin berpikir. Sudah jelas ada penghuninya di sini, kalau tidak, mengapa ruangan di sini tampakkah begitu bersih berpikir sampai di situ, tanpa terasa. Dia memandang kembali tubuh sendiri yang berada dalam keadaan bugil, merah pada M selembar wajahnya yang Mi mucat karena jengah. Berapa saat kemudian dia berseru lagi dengan sedih, ada orangkah di sini? Adakah orang yang sedang bertapa di tempat ini? Harap sudi keluar sebentar dan menolong aku si perempuan yang bernasib jeleka, Kecuali suara sendiri yang Mi mantul dari empat dinding, cek kedengaran sedikit suara pun bahkan dikala suaranya sirap, sekeliling ruangan itu kembali di CKM keheningan. Secara beruntun Keng Cinsin berteriak lagi sampai beberapa kali, tapi suasana di sekeliling tempat itu masih tetap sepi tak kedengaran sedikit suara pun padahal kekatnya tempat itu merupakan sebuah kuil yang tak berhuni. Melihat HL itu, Sinona lantas berpikir, Ah 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 ah, mungkin tokoh silat itu sedang pergi atau mungkin juga kuil ini memang kosong tak berpenghuni. Dia meronta untuk bangun dan berlutut di depan altar, kemudian gumamnya dengan lirih, Sin Ceng sekalian, maafkan aku Keng Cinsin gadis yang bernasib jelek, karena sudah mengotori ruangan sucimu dengan tubuhku yang telanjang. Kemudian dengan susah payah dia mendekati meja altar itu dan berusaha keras untuk merangkak bangun dan berdiri. Ketika ia berhasil berdiri tegak, dengan cepat hidungnya mengendus bau harum semerbak yang membuat tubuh orang menjadi segar kembali. Di dalam ruangan tengah kuil terdapat mutiara yang memancarkan sinar terang bagi pengamatan orang persilatan, cahaya mutiara tersebut sudah cukup menerangi seluruh ruangan tersebut bagaikan di siang hari saja, dengan cepat Keng Cinsin mengamati meja altar tersebut. Di atas altar terdapat sebuah hiolo yang terbuat dari tembaga, bau harum semerbak tadi muncul dari dalam hiolo tersebut. Sebagai mana diketahui, selama beberapa hari ini Keng Cinsin hanya menggunakan ikan mentah untuk mengisi perutnya yang lapar, maka dikala ia mengendus bau harum semerbak, perutnya segera menjadi geruyukan karena lapar. Berbicara sesungguhnya, sekarang dia merasa lapar sekali. Ah 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 ah, mungkin benda yang disimpan dalam em hiolo itu adalah makanan demikian dia berpikir, karena bau harum semerbak itu seperti bau buah apel, seperti juga buah li, makin taja em bau harum yang terandus Keng Cinsin, semakin lapar perut si nona tersebut, sehingga tanpa disadari dia lantas membuka penutup hiolo tersebut. Begitu penutup hiolo itu dibuka, bau harum yang semerbak terandus makin tajam, sementara semangatnya juga tiba-tiba saja bertambah segar. Biji matanya yang jeli dengan cepat melongok ke dalam hiolo tersebut ternyata isi hiolo itu hanya sebutir pil berwarna hijau. Melihat pil itu, gumamnya, Keng Cinsin, menghela, napas, panjang. Pil ini sudah pasti hasil bikinan dari pertapa yang menghuni di sini, ah 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 i, aku tidak pantas mengambil, benda yang bukan menjadi milik sendiri, berguma em sampai di situ, dia lantas menutup kembali hiolo tersebut dan diletakkan kembali ke tempatnya semula. Kering berkumandang mi mecahkan keheningan, suara, game rincingan, nyaring, menyusul kemudian. Beruuk dari atas penutup hiolo tersebut tiba-tiba saja terjatuh sebuah lencana tembaga tepis yang panjangnya 3 inci. Dengan cepat Keng Cinsin mi merhatikan lencana tembaga itu, ah ternyata di atbas lencana itu nampak penuh dengan ukiran tulisan. Buru-buru dia mengambil lencana tembaga itu dan mim baca tulisan yang tertera di sana, terbaca olehnya tulisan tersebut berbunyi demikian. Pil yang berada di dalam em hiolo itu merupakan sebutir pil mestik kapit kusin wan, bila kau telah menelannya maka dapat bertahan selama enam bulan tanpa lapar. Kuil ini merupakan kuil ngeros yang bio dari jaman kerajaan gel, kau bisa sampai di sini hal ini membuktikan kalau kau berjodoh, lagi pula tidak kemaruk oleh benda yang bukan menjadi miliknya ini semua menunjukkan kalau kau berbudiluhur. Terimalah pil titku sin wan tersebut sebagai hadiah daripu. Tapi seandainya kau mempunyai ringatan serakah dengan mengambil pil tersebut, maka sekarang kau sudah mati cukup lama, sebab di dalam em hiolo tersebut dilengkapi dengan berbagai alat rahasia, di saat kau mengambil pil tersebut maka semua alat rahasia yang berada di dalamnya akan mulai bekerja. Dari dalam em hiolo itu akan mimancar keluar jarum-jarum beracun, sekalipun ilmu silatnya amat lihai pun jangan harap bisa miloloskan diri dari ancaman. Jarum itu amat beracun dan mimatikan, bila bertemu dengan darah, betul tenaga dalam yang kau miliki amat sempurna, namun jangan harap jiwamu dapat diselamatkan. Kini, alat rahasia yang berada dalam em hiolo tersebut telah hancur dan musnah dengan diletakannya kembali penutup hiolo itu ke atas hiolo tersebut, bila kau mendengar suara gemerincing, berarti alat rahasia itu sudah punah, sekarang kau boleh mengambil pil tersebut dengan berlega hati. Dalam kuil ini penuh dengan benda mestika, bila kau punya jodoh, semua benda tersebut tentu akan kau temukan, baik-baiklah dipergunakan. Orang pertama yang mimasuki kuil ini, Bunji Kuan Suhem Ciseng ketika selesai mim baca tulisan yang tertera di atas lencana tembaga itu, Keng Cinsin merasa terkejut bercampur gembira. Ia terkejut karena hampir saja tewas di situ. Ia girangkaren rapil pikku situan tersebut dapat menghilangkan rasa lapar yang sedang menceka em dirinya, bila pil tersebut sudah dimakan, berarti dia dapat mengobati lukanya dengan tenang di tempat tersebut. Sambil menghela nafas sedih Keng Cinsin berguma em, Bunji Kuan Suhem Ciseng, bukankah ia adalah guru kekasih Kuku Sihong? Dia bilang kuil ini adalah kuil ngeo siang bio dari peninggalan kerajaan Gau, itu berarti kuil ini didirikan oleh Perdana Menteri Kerajaan Gau, Gau Cusiu. Konon kitab pusaka Chang Ciong Pit Kip dibuat oleh Hinggo Cusiu, jangan-jangan kitab pusaka tersebut memang disimpan di tempat ini. Namun, bukankah Bunji Kuan Suho Chiampo'e sudah memasuki kuil ini lebih dahulu? Bisa jadi kitab pusaka tersebut sudah dibawa pergi olehnya. A-a-a-a-i coba kalau bukan begitu, dalam enam bulan mendatang aku bisa mempelajari ilmu silat mahasakti di tempat ini, kemudian pergi menuntut balos atas sakit hatiku, berguma em sampai di situ, dia lantas mengambil pil-pipku Sinwan tersebut dan dimasukkan ke dala em mulutnya lalu ditelan ke dala em perut. Tapi begitu pil tersebut ditelan, ia segera menjerit kaget, ah-ah-ah-ah, obat beracun, obat beracun. Ternyata begitu pil-pipku Sinwan itu ditelan ke dala em perut oleh Keng Chin Chin, dia segera merasakan perutnya teramat sakit seperti disayat-sayat dengan pisau, darah yang mengalir di dala em tubuhnya serasa mendidih dengan hebatnya, tak terlukiskan rasa sakit yang menceka em tubuhnya waktu itu. Akhirnya Keng Chin Chin tak sanggup menahan diri lagi, seluruh tubuhnya menjadi panas bukan kepalang, ia tak mampu mengendalikan diri lagi, tubuhnya yang telan yang mulai berguling-guling di atas tanah. Ia merintih kesakitan, mendengus tertahan, seluruh tubuhnya basah kuyuk oleh keringat, bau busuk yang memuakan memancar keluar dari sekujur badannya. Suhu udara yang mim bara dalam tubuhnya kian lama kian bertampah panas sekarang, dia tidak merintih lagi bahkan mulai menjerit-jerit seperti babi yang akan disembelih. Kini dia merasa benci, benci terhadap semua manusia yang ada di dunia ini, mim benci akan kebusukan serta kemunafikan mereka. Sampai-sampai manusia yang paling dihormati di dunia pun. Bunji koan suhem chi seng tak lebih hanya mengenakan kedok kebaikan, padahal sebetulnya adalah manusia licik yang berhati keji. Kalau bukan manusia keji, mengapa dia menggunakan lencana tembaga yang berisi tulisan itu untuk mimancingnya agar menelan pil beracun tersebut dan mencelakai seorang manusia yang sama sekali teada denda em atau sakit hati dengannya? Sekujur tubuh yang cinsin sekarang sudah tersiksa sekali, seluruh badannya seakan-akan digigit oleh beribu-ribu ekor semut beracun. Seluruh narah dan dagingnya seperti DL letakkan di atas panggangan api dan digarang, dengan api yang meimbara. Tulang belulangnya seperti ditekan oleh semaca M kekuatan yang amat besar sehingga hampir menjadi remuk dan hancur berantakan. Makin lama dia semakin tak mampu untuk mengendalikan siksaan dan penderitaan yang menceka M tubuhnya itu, hilanglah kesadaran gadis tersebut. Kini, tubuhnya sama sekali tak berkutik lagi. Tapi dari rongga-rongga tubuhnya yang berpuluh-puluh ribu banyaknya itu nampak insinyur keringat yang berbau busuk mula ini leleh keluar dengan amat derasnya. Entah berapa lama, kengcein sin mulai mengeluh kemudian memperdengarkan suara hlaan napas panjang. Ketika dia melompat bangun dari atas tanah, ternyata seluruh badannya tidak terasa sakit lagi, bahkan semangatnya nampak segar dan semua rasa lemas hilang lenyap tak berbekas. Dengan cepat dia menundukkan kepalanya dan memperhatikan kulit tubuhnya. Semua bisu-bisu bernanah yang semua menyelimuti seluruh tubuhnya kini sudah hilang lenyap tak berbekas sekalipun masih nampak sisa bintik-bintik berwarna merah. Menyaksikan kesemuanya itu, setelah menghela napas panjang dia pun berguma M, A-A-A-A-I, selembar nyawaku kembali berhasil dipungut dari dalam pintu neraka. Bunji koansul ocian kual, maafkanlah daku tadi, aku telah salah menuduhmu, ternyata pipitku sinwan tersebut merupakan sebuah obat mestika yang berkasiat luar biasa, bukan cuma dapat menyembuhkan berbagai keracunan, dapat pula menembah tenaga dalam seseorang yang belajar silat di samping dapat menghilangkan rasa lapar. Sejak diperkosa secara beramai-ramai oleh kawanan manusia laknat, seperti diketahui keng cin-sin telah mengidap penyakit kelamin yang kotor, namun setelah menelan pipitku sinwan tersebut, semua racun dalam tubuhnya telah tersapu hingga lenyap tak berbekas. Sekalipun selembar jiwanya berhasil diselamatkan, namun setiap kali ini mandang bintik-bintik merah bekas keracunan di atas tubuhnya, air matanya segera jatuh bercucuran. Seorang gadis cantik jelita, kini berubah menjadi buruk dan penuh dengan oda, bayangkan saja, bagaimana mungkin hatinya tidak merasa sedih. Suka akan kecantikan dan keindahan merupakan kelemohan setiap manusia, terutama kaum wanita, di saat mereka menemukan kalau tubuhnya berubah menjadi jelek, tak bisa dihindari lagi kalau hatinya menjadi sedih dan pilu. Sebab apabila seseorang memiliki seraut wajah yang tak bisa diterima oleh orang banyak, maka dia, pria, maupun dia, perempuan, tentu akan merasakan kesepian dan penderitaan. Entah orang itu memang berwatak lincah atau berwatak hambar, dalam hati kecilnya, sudah pasti akan teimbul perasaan rendah diri. Sementara itu, Fajar telah menyingsing kembali, Seng Surya Mi mancarkan cahayanya kemana-mana dan Mi buat suasana di sekitar situ dapat terlihat jelos. Setelah kenyang mengucurkan air mata, Keng Cinsin menghelana pasedih, katanya, Yeaa, inilah yang dinamakan nasib, sekarang aku sudah seharusnya merasa puas, karena harapanku untuk melanjutkan hidup telah tercapai, aku punya harapan untuk bersuah lagi dengan kekasih hatiku, Mi memberitahukan semua musibah yang menyimpaku, kemudian menghabisi nyewaku sendiri. Ilmu silat yang kumiliki amat rendah, tak mungkin aku bisa Mi malas sakit hatiku ini, yang terpenting bagiku sekarang adalah mendapatkan sebuah pakaion dan menutupi badanku, sekalipun di sini tak ada orang lain, namun bertelanjang bulat tetap merupakan air bagi kaum wanita, maka Keng Cinsin mulai melakukan pencarian di dalam Kuil Girls yang bimau tersebut untuk mendapatkan pakaian, namun meski sudah dicari setengah harian, ia belum berhasil juga menemukan pakaion yang dibutuhkan. Akhirnya dia berhasil menemukan sebuah ruangan rahasia yang lain, ketika masuk ke dalam ruangan tersebut, dengan cepat dia menarik napas dingin. Ternyata di dalam ruangan itu hanya terdapat sebuah peti mati saja, selain itu tidakkah terdapat sebuah benda pun. Menyaksikan kesemuanya itu, Keng Cinsin menghela napas sedih, kembali dia bergumaem, sudah ku cari seluruh ruangan kuil ini hampir setiap pelosok ku teliti, namun tak sebuah pakaian pun yang berhasil ku temukan untuk menutupi tubuhku, apakah aku harus bertelanjang bulat terus-menerus? Tanpa mengenakan pakaian, bagaimana mungkin aku bisa keluar dari sini untuk bertemu dengan orang mendadak? Satu ingatan melintas di dalam benaknya, ia segera bergumam lagi seorang diri, aku benar-benar seorang tolol, bukankah di situ terdapat peti mati? Biasanya di dalam peti mati, tentu terdapat pula pakaian. Walampun dia tahu kalau pakaian dalam peti mati adalah pakaian milik orang yang telah mati, namun setelah berada dalam keadaan seperti ini, sekalipun benda milik orang mati pun akan diambilnya juga untuk dipakainya menutupi tubuhnya. Sebab bila ia tak berhasil menemukan pakaian, berarti untuk selamanya dia tak akan keluar dari kuil. Peti mati adalah tempat untuk menyimpan jenazah, betapapun besarnya nyali seseorang, tak nanti mereka berani mim bongkar peti mati untuk mencari pakaian. Tapi keadaan keng cin-sin sekarang sudah berada dalam keadaan apa boleh buat, dia tak akan mim peduli soal-soal semaca M itu lagi. Pertama-tama dia mencongkel dulu penutup peti mati itu, kemudian mengerahkan tenaga murninya dan mengangkat secara paksa. Bela am-am, Bela am dua kali bentura nyaring bergemami mecahkan keheningan. Ternyata penutup peti mati yang beratnya mencapai 3-400 kaki itu telah berhasil disingkap. Di saat penutup peti mati itu terbuka, serta merta tubuhnya turut mi lompat mundur ke belakang, dia kuatir mayat yang berada dalam peti mati itu berubah menjadi setan atau iblis yang melompat keluar dari peti mati untuk mencari mangsa. Siapa tahu suasana tetap ening sepi tanpa terdengar sedikit suara pun meski penutup peti mati itu sudah terbuka, setelah yakin keadaan aman, gadis itu baru berjalan mendekati peti mati itu serta mi longok kedala M, begitu mi lihat keng cin-sin merasa semakin keheranan lagi. Ternyata peti mati yang terbuat dari batu itu kosong melompong, bukan saja tak tampak jenazahnya, juga tidak tampak dasar dari peti mati tersebut. Atau dengan perkataan lain, dasar peti mati itu merupakan sebuah mulut lorong, sedangkan peti mati yang besar itu tak lebih hanya menutupi pintu masuk menuju ke lorong rahasia tersebut. Terdorong oleh rasa ingin tahu dan ingin melihat apa gerangan yang terdapat di dalam lorong rahasia tersebut, keng cin-sin segera mi lompat kedala M peti mati tersebut. Peluung guhok tanda seru dengan aman dan selamat keng cin-sin berhasil menginjak di dasar lorong seperti apa yang diduga olehnya, tempat itu memang merupakan sebuah lorong rahasia yang menjorok jauh kedala M sana. Lorong tersebut panjangnya bukan kepalang, berdiri dalam lorong tersebut, keng cin-sin merasakan angin berhembus amat kencang dan amat menusuk badan. Sekeliling dinding lorong penuh dengan butiran mutiara yang menerangi sekeliling tempat itu, maka semua benda yang berada empat kaki di sekeliling lorong dapat terlihat amat jelas. Pelan-pelan keng cin-sin berjalan menelusuri lorong rahasia tersebut, setelah berjalan kurang lebih belasan kaki lebih, mendadaka dari depan sana terlihat cahaya emas berkilauan, gadis itu jadi terperanjat dan cepat-cepat mengalihkan sorot matanya ke depan sana. Ternyata cahaya emas itu berasal dari kopiah emas dan seperangkat pakaian perang yang terbuat dari emas, benda-benda itu tersandar di dinding, kopiah emas menutupi tulang kepala sesosok tengkorak sedang dibalik pakaian perang terbuat dari emas itu pun merupakan seperangkat tulang manusia lengkap. Keng cin-sin menjadi amat kegirangan, pikirnya, nah, kali ini aku mendapatkan pakaian untuk menutupi badanku, sebentar akan ku cuci dulu pakaian perang emas itu, lakunku kenakan dulu untuk sementara waktu, berpikir demikian, Keng cin-sin lantas menghimpun tenaga dalamnya ke tangan kanan lalu disapu pelan ke arah tulang belulang di bagian dada tengkorak tersebut. Di mana angin pukulan itu berhembus lewat, kerangka manusia itu segera hancur berantakan dan bertumpukan tak karuan lagi wujudnya. Dia tahu, tulang belulang itu sudah terlalu lama hingga lapuk semua, itulah sebabnya meskipun didorong oleh sedikit kekuatan pun, tengkorak manusia itu menjadi berantakan. Keng cin-sin mengumpulkan tulang belulang itu dan ditumpuk menjadi satu kemudian melanjutkan perjalanannya ke depan, belum sampai sepuluh langkah, kembali ditemukan kerangka manusia yang berkopiah dan berpakaian perang terbuat dari emas. Seperti juga apa yang dilakukan pertama kali tadi. Keng cin-sin mimkola kapor handakan tengkorak manusia itu serta menyingkirkannya ke samping lorong. Ternyata selanjutnya dia menemukan lagi berpuluh sosok tengkorak manusia, di mana satu persatu disingkirkan semua olehnya ke tepi lorong rahasia. Ujung dari lorong rahasia tersebebut merupakan sebuah ruangan air yang terbuat dari bata. Di tengah batu ruangan terletak sebuah peti mati berwarna kuning emas, rupanya sebuah peti mati emas, dalam ruangan tidak akan nampak benda apapun kecuali peti mati tersebut. Melihat kesemuanya itu, Keng cin-sin segera berpikir, peti mati yang berada di atas merupakan peti mati palsu, makanya orang kuno memang suka berbuat demikian untuk mengelabuhi orang, ini berarti di bawah ruangan inilah merupakan kuburan yang sebenarnya untuk menyimpan jenazah. Tapi dengan cepat satu ingatan lain melintas dalam benak King cin-sin, dengan perasaan curiga pikirnya lagi, kuil kuno ini didirikan oleh Perdana Menteri Gou Chun Siu dari Kerajaan Gou, mengapa bisa berubah menjadi sebuah kuburan. Sedangkan kuburan di sini mirip sekali dengan kuburan seorang kaisar dari jaman dahulu kala. Sungguh mencurigakan sekali. Dia mencoba mengamati sekeliling peti mati tersebut, di sana pun terdapat kerangka manusia yang mengenakan kopiah dan pakai on perang terbuat dari emas. Sekali lagi gadis itu berpikir, kalau ditinjau dari keadaan di tempat ini, seharusnya Gua Rahasia ini merupakan makaen dari seorang kaisar pada jaman dahulu kala, sedangkan berpuluh sosok kerangka manusia berkopiah dan pakaian perang emas itu merupakan tulang belulang dari para busu yang dikubur bersama-samanya. Ternyata menurut catatan kuno, apabila ada seorang raja meninggal dunia, seringkali dia akan mengajak sejumlah orang hidup untuk menemaninya mati bersama, kecuali para permaisuri, selir, dayang, taikam terdapat juga para pasukan pengawalnya. Bahkan ada pula raja yang mengurung sekalian para pekerja pembuat kuburan tersebut dan membuat mereka mati kelaparan di dalam. Sementara itu, Kem Cinsin sedang berpikir lagi, tujuan kedatanganku kemari hanya ingin mencari berapa pakaian saja untuk menutupi badanku yang bugil, sekarang itu sudah menemukan pakaian perang berwarna emas ini, berarti urusannya sudah tercapai buat apa aku harus memperdulikan kerangka-kerangka manusia dalam di dalam kuburan emas tersebut berpikir sampai di situ, dia lantas membalikkan badan dan siap berlalu dari situ. Mendadak. Di dalam benaknya teringat kembali akan catatan yang ditinggalkan Bun Ji Kuan Suhem Chi sendala em lencana tembaga tersebut, bukankah telap diterangkan kalau di dalam kubil ini masih terdapat banyak sekali benda mestika lainnya? Teringat akan hal ini, rasa ingin taunya segera muncul kembali. Dengan cepat gadis itu berjalan mendekati peti mati emas tersebut, kemudian mengerahkan tenaga dalam kedala M telapak tangannya dan berusaha untuk membuka penutup peti mati emas tersebut. Siapa sangka, walaupun dia telah mengerahkan segenap tenaga yang dimiliki pun belum berhasil juga untuk membongkar penutup peti mati emas itu. Keng Cinsin menjadi sangat keheranan, padahal peti mati emas itu sangat kecil, penutup peti matinya paling banter cuma 500 kati, padahal tenaga murni yang dikerahkan keluar paling tidak akan mencapai 1000 kati lebih, tapi anehnya mengapa peti mati emas itu sama sekali tak berkutik? Semakin dipikir dia merasa semakin tidak percaya, sekali lagi dia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk mengangkat penutup peti mati emas tersebut ke atas, namun usaha tersebut kembali mengalami kegagalan total. Tanpa terasa Keng Cinsin menjadi tertegun dan termangu-mangu, ditatapnya peti mati emas tersebut tanpa mengeluarkan sedikit suara pun. Mendadak terlintas satu ingatan di dalai yang menaka gadis tersebut. Tiba-tiba saja Keng Cinsin menemukan sebuah tombol rahasia yang berada di sebelah kiri penutup peti mati emas tersebut. Ah 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 ah, jangan-jangan tombol rahasia tersebut dipakai untuk membuka peti mati tersebut demikian dia berpikir. Berpikir sampai di situ, dengan cepat dia menekan tombol emas tersebut dengan jari tangan kanannya. Kering suara gemerincingan nyaring bergemami mecahkan keheningan. Dengan cepat Keng Cinsin merasakan pandangan matanya menjadi silau. Di hadapan mukanya tahu-tahu muncul selapis cahaya tajam yang berkilauan. Ternyata isi dalam peti mati emas itu adalah intan permata serta mutu manika em yang tak bervernilai harganya. Benda-benda berharga tersebut begitu banyak jumlahnya sehingga pada hakikatnya bisa mimbeli sebuah kerajaan besar. Keng Cinsin tidak pernah meyangka kalau di dalam peti mati emas itu bisa tersimpan begitu banyak intan permata yang tak ternilai harganya itu. Sebagai seorang gadis yang menganggap emas bagaikan kotoran manusia, tentu saja Keng Cinsin tidak tertarik oleh kilauan permata, tiba-tiba saja dia menemukan di antara tumpukan intan permata tersebut terdapat pula dua buah kotak kemala yang gemerlapan satu besar yang lain agak kecil. Keng Cinsin segera mengambil kotak kemala yang agak besar, di situ pun terlihat tombol rahasianya sewaktu ditekan tombol tersebut. Kriying segera bergemas suaranya ring. Tiba-tiba Keng Cinsin menjerit keras dengan perasaan terkejut bercampur gembira, ak-a-asah. Kitab Pusaka Chang Ciong Pit Kip, Kitab Pusaka Chang Ciong Pit Kip, Denda-em kesumatku ada harapan untuk dituntut balas lagi, aku bersumpah akan mim bunuh habis semua manusia laknat tersebut dari muka bumi buru-buru dia mim buka pula kotak kemala yang agak kecilan itu, sekali lagi gadis tersebut menjerit keras dengan perasaan terkejut bercampur gembira. Ternyata di dalam kotak kemala kecil itu terletak sebuah mutiara yang mimancarkan panca warna yang indah dan amat menyilaukan meta. Mutiara tersebut tak lain adalah mutiara Tian Hiyang L.M. Yang Sin Cu yang tak ternilai harganya itu. Ternyata sewaktu Bun Ji Kuan Su Him Chi sendatang ke Kudil Ngeros yang bio dulu, dia hanya berhasil mendapatkan kitab Pusaka Chang Ciong Pit Kip bagian atas, sedangkan kitab yang ditemukan Keng Cinsin sekarang adalah bagian bawahnya. Menyusul kemudian, secara tak disengaja Keng Cinsin berhasil mendapatkan pula kitab Pusaka Chang Ciong Pit Kip bagian atas yang rupanya disimpan kembali di dalam Kudil tersebut oleh Bun Ji Kuan Su Him Chi sendi masa dulu. Kalau dalam kitab Pusaka Chang Ciong Pit Kip bagian atas berisikan pelbagai ilmu kukulan, ilmu pedang serta kepandayan sakti lainnya. Maka pada bagian bawah berisikan berbagai care untuk menyembuhkan penyakit serta care untuk berhasil melatih kepandayan silat aliran lain. Bahkan di dalamnya tercantumkan pula berbagai care penggunaan serta kasiak dari mutia rasa KTI Tian Hang Yang Sin Su tersebut. Setelah menemukan benda-benda mestika tersebut, pertama-tama Kang Cinsin Mi M.P.L. ajari dulu ilmu penyembuhan dan menggunakan kasiak dari mutia rasa Tian Hang Yang Sin Su tersebut untuk menyembuhkan noda-noda di atas kulit badannya. Dengan cepat dia berhasil memulihkan kembali wajah aslinya. Kini paras mukanya menjadi cantik kembali, kulit badannya menjadi putih mulus dan halus, keindahan dan kecantikannya bahkan jauh Mi lebih keadaan dulu. Sayangnya dia merasa tetap ternoda, sebab apa yang menimpa dirinya tak mungkin bisa dihilangkan dengan benda apapun. Begitulah, hanya di dalam waktu setengah tahun yang singkat, dia telah berhasil mempelah jari seluruh kepandai on silat yang tercantum dalam kitab pusaka Chang Ciong Pit Kit tersebut, kemudian mempergunakan mutia ratian Hang Im Yang Sin Cu untuk menembah kekuatan tenaga dalamnya. Itulah sebabnya, ilmu silat yang dimiliki Kang Cinsin, hanya dalam setengah tahun yang singkat pun telah memperoleh kemajuan yang luar biasa pesatnya. Dari seorang anak gadis yang biasa, kini berubah menjadi seorang manusia luar biasa. Dia M.I.M.I.A. bersumpah, dia akan mimbasni semua kejahatan dan kebejatan moral dan kemunafikan dari kolong langit, sekalipun harus melakukan suatu pembantayan yang akan mengucurkan darah segar. Padahal musibah yang menimpa dirinya benar-benar kelewat mengenaskan hati. Seandainya anak gadis lain yang mengalami tragedi seperti apa yang dialaminya sekarang, sudah dapat dipastikan M.I.A. kata akan M.I.M. punya keberanian lagi untuk melanjutkan hidup. Kini, walaupun Kang Cinsin telah berhasil menemukan Ku Sihong, namun ia tak M.I.M. punya keberanian untuk menuturkan musibah yang telah menimpa dirinya. Sebab dia merasa kejadian itu sangat nimalkan, amat keji dan sulit untuk diutarakan Selain daripada itu, dia merasa tubuhnya sudah ternoda, ia sudah tidak perawan, tidak suci lagi, naif bila tubah yang kotor itu harus dipersembahkan untuk kekasih hatinya Akan tetapi ia tahu bahwa cintanya kepada Ku Si Hang sudah mendarah daging, dia ingin hidup berdampingan untuk selamanya di sisi pemuda pujaan hatinya ini Namun, setiap kali teringat akan tubuhnya yang telah ternoda, dia harus berusaha keras untuk mengendalikan rasa sedih dalian hatinya, dia harus membuang jauh-jauh ingatan tersebut Dia tahu, selama hidup jangan harap dia punya muka lagi untuk bertemu dengan kekasih hatinya, berjumpa dengan raut wajah aslinya Sebab Ku Si Hang masih mencintainya dengan begitu dalam, seandainya pemuda tersebut tahu kalau dia adalah Keng Cinsin, maka dia tak pernah akan melepaskan dirinya dengan begitu saja Di saat dia memahami musibah yang telah menimpa dirinya, bisa jadi pemuda itu akan semakin mencintai dirinya Tapi, justru karena hal itu pula, Keng Cinsin semakin tak ingin mempersembahkan tubuhnya yang tak bersih lagi itu untuk pemuda kekasih hatinya Maka dia selalu berusaha untuk menutupi wujud aslinya, memohongi kekasihnya, sekalipun harus menghantamnya, menda emperatnya, dia tak ingin membuat pemuda tersebut tahu akan identitas dirinya Sedang dia selalu berusaha berdoa dan berharap agar kekasihnya bisa hidup berbahagia bersama gadis lain Sekalipun dia sendiri harus menekan rasa sedih dan kosong yang tak terlukiskan dengan kata-kata Demikianlah, dengan penuh kesedihan dan perasaan yang hancur, Keng Cinsin miah nangis sejadi-jadinya di puncak bukit tersebut Suara tangisannya sungguh mengharukan hati orang, membuat hati siapapun merasa iba Setengah jam kemudian Keng Cinsin baru pelan-pelan menghentikan isak tangisnya itu Dengan sepasang metel yang jeli dia mengawasi awan yang bergerak di angkasa, lalu gumamnya sedih Kehidupan manusia memang selalu berubah-ubah, seperti udara yang kadang kalah cerah, kadang kalah mendung, rembulan pun kadang-kadang purnama, kadang kalah tinggal separuh Sekarang, aku telah memperoleh cinta kasihnya yang suci, sudah sepantasnya aku merasa puas, apalagi yang kuharapkan sekarang Kini dia sudah mempunyai him ji im, im yan cu, hatinya sudah tidak kesepian lagi, bukankah tindakanku sekarang hanya suatu tindakan yang berlebihan saja Sekalipun di mulut dia berkata demikian, namun titik air metel, toh bercucuran juga membasahinya ARAAAI, dasar gadis yang bernasib malang, apalagi yang bisa dia lakukan sekarang mendadak, pada saat itulah Dari bawah punggung bukit di bawah bukit sana, tiba-tiba muncul ngebelasan sosok bayangan manusia sambil mendengarkan suara pekikan panjang jang aneh secepat sambaran kilat mereka bergerak mendekat Sebenarnya Keng Cinsin, hendak menghindarkan diri dari beberapa orang itu, sebab dia sudah tidak memiliki sisa waktu yang terlalu banyak lagi Namun, ketika ia mendengar suara pekikan aneh tersebut, tiba-tiba saja dari balik metu Keng Cinsin mi mancar keluar sinar pembunuhan yang menggidikan hati Keparat dari Lem Hei, manusia laknat dari Huan Mokyong, akhirnya kalian menghantar diri ke pintu neraka HMM merupanya otak yang mencelakai diriku, si pedang emas Cia Tiong Giyok telah datang sendiri Bagus-bagus sekali hari ini juga aku akan menyuruh kalian merasakan siksaan yang paling keji di dunia saat ini Sereet, sereet, sereet Desingan angin taja ember kumandang mi mecahkan keheningan Empat sosok bayangan manusia bermunculan di atas puncak bukit itu disusul kemudian oleh delapan orang lainnya dari belakang Dari keempat orang yang berdatangan lebih dulu tak lain adalah si pedang emas Cia Tiong Giyok, Siang Bintok Chi, kakek kabracun berwajah duka, maosoh set, cengbong mitan, peluru pemabuk pengetar jagat, cuwi khaisin serta seorang kakek jangkung bertubuh ceking Dia adalah T.M.C.U. Panji Putih Hei Hei Naibok dari Huan Mokyong Sedang, kedelapan orang lelaki setengah umur yang berada di belakangnya tak lain adalah para Hiang Cu dari golongan Huan Mokyong Menyaksikan kehadiran orang-orang itu, Kem Cinsin merasakan darah yang mengalir di dalam tubuhnya mendidih keras Dari sekian banyak orang yang hadir dihadapannya sekarang, kecuali Tamcu Panji Putih, yang lain adalah orang-orang yang pernah memperkosa dirinya Teringat akan musibah yang menimpa dirinya, hampir saja Kem Cinsin menjadi kelap, dia mendungakan kepalanya lalu menjerit dengan suara yang tinggi melengking dan mengerikan sekali Tidak sempat kawanan iblis dari Huan Mokyong itu sempat berbicara, secepat sambaran petir dia sudah menerjang ke arah delapan orang Hiang Cu tersebut Dan secara ganas menggerakkan sepasang tangan dan kakinya melancarkan serangan-serangan buas dan keji Mimpi pun kawanan iblis dari Huan Mokyong tersebut tak pernah memyangka kalau manusia berkerudung warna-warni yang berada di hadapan mereka sekarang Tak lain adalah Kem Cinsin yang mempunyai denda M kesumat sedala M lautan dengan mereka Sedang mereka pun tidak pernah menyangka kalau Kem Cinsin bakal melancarkan serangan secara begitu keji terhadap semua orang tanpa mengucapkan sepatah katapun Sejak semula, kedelapan orang Hiang Cu tersebut sudah dibikin kederhatinya oleh kewibawaan manusia berkerudung warna-warni itu Maka ketika dilihatnya orang itu menerjang datang secara tiba-tiba, serentak mereka menganyunkan sepasang telapak tangannya dan masing-masing mi lancarkan sebuah pukulan dasyat Menyusul kemudian delapan sosok bayangan manusia itu segera mi lompat mundur ke belakang dan masing-masing mi loloskan senjata tajam yang dimilikinya Ilmu silat yang dimiliki Kem Cinsin sudah mencapai tingkatan yang luar biasa, terhadap ilmu pukulan mereka tentu saja tak dipandang sebelah mata pun Tampak tubuhnya berkelebat lewat dengan kecepatan luar biasa, tahu-tahu saja ia sudah mundur ke samping dua orang Hiang Cu Ilmu silat yang dimiliki kedua orang Hiang Cu itu pun tidak lemah, serentak mereka mi bentak keras, senjata yang berada di tangan diayunkan cepat menciptakan selapis cahaya tajam yang berkilauan Kemudian mengurung seluruh tubuh yang Cinsin dengan ketatnya Akan tetapi, baru saja senjata tajam mereka digerakkan sampai di tengah jalan, tahu-tahu dadanya terasa sakit sekali Dua kali jeritan ngeri yang mennyayatkan hati segera berkuman adang mi mecah kamp keheningan, dua sosok nyawa segera melayang meninggalkan raganya Setelah mi membunuh dua orang, Kem Cinsin baru seolah-olah sadar dari inatan, dengan cepat serunya lantang Mengapa aku bertindak begitu bodoh? Mengapa dibiarkan mampus dengan begitu kenakan? Mereka, di tengah teriakan keras, Keng Cinsin segera memungut sebilah pedang dari atas tanah, kemudian dengan penuh kebencian Mencincang tubuh kedua sosok mayat tersebut hingga hancur berkeping-keping, hancuran daging dan percikan darah segera berhamburan kemana-mana Untuk beberapa saat lamanya kawanan iblis dari Huan Mokiong itu dibuat tertegun dan termangu-mangu saking kagetnya oleh kecepatan gerak Keng Cinsin serta caranya membunuh orang yang begitu keji Untuk beberapa saat lamanya, enam orang yang culainnya menjadi lupa untuk melancarkan serangan ke arahnya Keng Cinsin mengorek keluar hati, jantung serta isi perut mayat-mayat tersebut Kemudian setelah mencincang mayat-mayat itu sehingga hancur, dia baru mendungakan kepalanya dan tertawa seram Di balik suara tertawanya itu terkandung nada benci, denam, sedih dan puas Gelak tertawanya seperti tangisan setan seperti juga lolongan serigala, amat menusut pendengaran dan sangat tak sedap Mendengar suara tertawanya yang begitu menyeramkan, semua orang merasakan hatinya bergidik dan paras mukanya pada berubah hebat Selesai tertawa seram, Keng Cinsin menghentikan sepasang matanya yang seram dan penuh hawa napsu mim bunuh itu di atas wajah kenaem orang yang culainnya Terhadap kawanan iblis dari Huan Mokyong ini, dia bertekad akan mimbas minyak semua Tak seorang pun di antara mereka akan dibiarkan loldos dengan selamat Di tata pobe sorot metu yang begitu mengerikan, kenaem orang Hyang Cu itu menjadi bergidik sehingga tanpa terasa bulu romanya pada bangun berdiri Pelan-pelan Keng Cinsin mengangkat pedangnya yang penuh berlepotan darah itu, kemudian selangkah demi selangkah pelam pelan berjalan mendekati kenaem orang Hyang Cu itu Tanpa sadar, kenaem orang Hyang Cu itu dengan serentak mundur ke belakang dengan ketakutan Kalian tak usah khawatir seru Keng Cinsin kemudian dengan suara yang mengerikan Aku tak akan mimbiarkan kalian mampus sedemikian cepatnya Aku akan menyuruh kalian merasakan betapa nikmatnya disiksa lantas mati secara pelan-pelan Dengan cepat si pedang emas Cia Tiong Jiok Min cabut keluar pedang emasnya Kemudian dengan suara nyaringi mentak, manusia berkerudung warna-warni Kau jangan bersikap kelewat tekebur, di tengah bentakannya ring, pedang emasnya dengan mimbawa desingan angin tajam yang menggidikan hati langsung Mi luncur ke arah belakang tubuh Keng Cinsin Menghadapi serangan yang mahadasyat tersebut, Keng Cinsin segera tertawa seram Cia Tiong Jiok, giliranmu jatuh pada paling akhir, kau pun bakal merasakan siksaan yang paling keji lebih dulu sebelum menemui ajarmu di tengah seruan mana Tangan kirinya segera dikebaskan ke belakang, segulung desingan angin lembut dengan cepat Mi maksa Cia Tiong Jiok mundur sejauh dua kaki dengan sempoyongan Tak terlukiskan rasa kaget mi lancarkan serangan lagi P muda, itu, dia, tak berani Karena dia tahu bahwa tenaga adalah M yang dimiliki manusia berkerudung itu masih jauh di atas kepandainya Menyerang secara menggelap hanya akan merugikan diri sendiri Mendadak terdengar salah seorang di antara ke enam orang yang cu itu mimbentak dengan ada takut Siapakah kau? Denda M sakit hati apakah yang terjalin antara kau dengan kami? Keng Cinsin segera mendongakan kepalanya dan tertawa seram Haaah, 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 haaahat, siapakah kaku? Kalian semua kenal dengan diriku Setelah kalian merasakan siksaan dan penderitaan Di kala ajal sudah di depan mata Aku baru akan memberitahukan kepada kalian antara aku dan kalian mimpunyai dendam sakit hati Apa? Heaah, 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 heaah Dendam yang terjalin di antara kita lebih dalam dari samudera Mengerti? Ke enam orang yang cu itu Serem tak mimbentak keras Senjata mereka dengan menciptakan selapis cahaya tajam yang berkilauan Tiba-tiba saja meluruk bersama ke arah manusia berkerudung itu Keng Cinsin tertawa seram Heaah, 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 me menggail kaki kalian lebih dahulu Sekarang, aku akan Di tengah seruan tersebut Tubuh gadis tersebut menerjang ke muka dengan suatu gerakan aneh Pedangnya secara aneh mimbacok ke arah depan Tiga kali jeritan ngeri yang memilukan hati segera berkumandang Mimecahkan keheningan Percikan darah segar berhamburan kemana-mana Enak-en buah kaki dari tiga orang yang cuter papas kutung dari batas lutut Sambil menjerit-jerit seperti setan mereka bergulingan di atas tanah dengan tubuh kesakitan Tiga orang yang culainya menjadi ketakutan setengah mati Apalagi setelah menyaksikan kelihayan dari Keng Cinsin Jurus pedang yang mereka lancarkan segera dibuyarkan Kemudian bersama-sama melompat mundur ke belakang Tentu saja Keng Cinsin tak akan mimbiarkan Mimecah kabur dengan begitu saja Sambil mimbentak nyaring, cahaya tajam segera berkelebatan lewat kembali Sekali lagi berkumandang tiga kali jeritan ngeri yang amat mimilukan hati Separang kaki dari ketiga orang hiangcu itu pun secara beruntun Kena ditebas kutung oleh bacokan pedang tersebut sehingga berjatuhan Kepandaian silap yang dimiliki Keng Cinsin sungguh mengerikan sekali Serangan yang dilancarkan untuk menebas kutung kaki-kaki mereka itu boleh dibilang hanya sekejap mati saja Kecepatan geraknya boleh dibilang jarang dijumpai sebelumnya di dunia ini Pekita M.C.W.E. Jinbok mimbentak nyaring Manusia berkerudung warna-warni Mengapa kau berhati keji dan tak berperasaan seperti ini? Hehehehe Pekita M.C.W.E. Jinbok Bila kau mengundurkan diri saat ini juga Aku bersedia untuk melepaskan selembar jiwaanjinmu Tapi bila kau masih saja tak tahu diri dan mengendon terus di sini Akhirnya kau pun tak akan lolos dari kematian, cuma kematian yang kau peroleh biar kau dapatkan secara utuh dan nyaman perkataan mana diucapkan dengan nada sombong, dingin dan sangat terkebur Petita MCU Hije Indok merupakan seorang gembong iblis yang sudah terbiasa bersikap sombong dan buas, kendatipun dia tahu kalau bukan tandingan kengcin-sin apabila harus turun tangan seorang diri namun dia pun tak akan membiarkan dirinya dipandang hina oleh musuhnya, apalagi di pihaknya masih terdapat empat orang jago lihai kelas 1 Maka deng, ansuara yang menyeramkan dia tertawa dingin, setelah itu ujarnya, heeeh, 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 jika ku tinjau dari sikapmu yang kenal dengan aku orang si Hije, besar kemungkinan kita pernah berkenalan di masa lalu, HMM Akan ku lihat sesungguhnya kau adalah manusia berkepala tiga berlengan naen maca M apa Sorot me cu kengcin-sin yang dingin dan sadis menyapu sekejap ke enam orang hiang cu yang masih bergulingan di tanah sambil mengerang kesakitan itu, kemudian dengan tanpa perasaan barang sedikit pun pelan-pelan dia membalikan tubuhnya Dengan suara sedingin es dia berseru, heeeh, Jinbo, bila kau tidak segera mengundurkan diri, maka aku akan membunuhmu lebih dulu Sembari berkata, tubuhnya yang menyeramkan itu bergerak selangkah demi selangkah menghampiri si pedang emas Chia Tiong Giyok sekalian berempat Keempat orang itu hampir semuanya merupakan seorang iblis yang sudah sering kerjun ke kuali panas, mendaki bukit kelolok dengan pelbagai kesulitannya Namun di saat mereka saksikan sepasang biji macelawan yang mencorongkan sinar kebengisan, tak urung mereka mundur juga sejauh dua langkah Siapakah kau si pedang emas Chia Tiong Giyok segera membentak keras Keng Cinsin tertawa seram Heeeh, 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 siapa aku kau tidak kenal dengan diriku? Sebelum saat ajarmu tiba, tunggulah sejenak lagi, sampai waktunya kau akan tahu dengan sendirinya siapakah diriku ini Harap kau jangan gelisah, aku pun akan memberi bagian pula untukmu agar kau turut merasakan bagaimana nikmatnya siksaan ini Si pedang emas Chia Tiong Giyok benar-benar tak bisa menduga siapa gerangan manusia berkerudung tersebut Sebab, pada waktu itu Keng Cinsin telah mengidap penyakit kelamin yang parah dan telah menjalar sampai ke seluruh tubuhnya Lagi pula tubuhnya yang telanjang ditaruh di atas sebuah sampan kecil yang dialirkan ke tengah samudera bebas Mustahil kalau gadis tersebut masih ada harapan untuk melanjutkan hidup lebih jauh Apalagi racun penyakit kelamin yang diderita Keng Cinsin waktu itu sudah membuatnya tak sadarkan diri sepanjang hari Seluruh tubuhnya tak mampu berkutik lagi Pada hakikatnya keadaan tersebut tak ubahnya dengan sesosok mayat Tapi Tian menakdirkan dia untuk tidak mati Kekuatan tubuh serta daya tahannya yang kuat membuat dia keluar sebagai pemenang di dalam pergulatannya melawan maut Akhirnya dia berhasil mendapat penemuan luar biasa yang mengubahnya menjadi seorang manusia luar biasa Sesungguhnya Keng Cinsin adalah anggota dari istana Hawanan Mokiong di Laut Selatan Orang yang telah mereka lupakan Bagaimana mungkin mereka bisa menduga kalau di dunia ini bisa muncul kembali seorang Keng Cinsin Siang Bintok Chi, kakek beracun berwajah sedih, Mao Soh San, Cheng Tong Mitan, peluru pemabuk pengetar jagad Ciu Kha Isin sebudah beberapa kali ingin melancarkan sergapan untuk membinasakan Keng Cinsin Malah Ciu Kha Isin telah merogoh ke dalam sakunya siap mengeluarkan peluru pemabuknya untuk mimabukan dia Tapi sepasang metu Keng Cinsin yang jeli dan tajam mengawasi gerak-geriknya terus dengan seksama Malah beberapa orang dajingan tersebut mimang merupakan orang-orang yang diketahui secara pasti olehnya Oleh sebab itu dia mendengus dingin, lalu dengan suara yang bernadami mandang hina katanya Cheng Bong Mitan Ciu Kha Isin, kau tak usah menggunakan permainan busukmu lagi Siang Cintok Chi Mao Soh San, kau hanya belajar ilmu beracun selama beberapa hari saja Bagiku kepandayan tersebut sama sekali tak ada gunanya Lebih baik, nantikanlah masibmu yang sadis dan mengerikan itu menimpa diri kalian semua Keadaan pada saat ini hak kekatnya ibarat bertemu setan di tengah hari bolong bagi kawanan manusia laknat dari Laem Hei Hauanen Mokiong tersebut Kemunculan perempuan ini di dalam dunia persilatan hanya beberapa bulan saja Tapi anehnya mengapa dia bisa mengetahui semua nawah dari jago-jago Hauanen Mokiong tersebut secara jelas? Si pedang emas Chia Tiong Giyok tertawa seram dengan wajah yang menyeringai licik dia berkata Kau memang hebat sekali, tak nyana kalau nama kami semua kau bisa sebutkan satu persatu Tapi, kau pun harus mempertimbangkan dulu kemampuan itu dengan kekuatanmu seorang Apakah mampu untuk menahan serangan kami? Ini berempat keng cin-sin tertawa seram Aku adalah malaikat lemaut bagi manusia-manusia dari Hauanen Mokiong Tentu saja aku dapat menyebutkan nama kalian satu persatu untuk menerima kematian HMMM dalam empandangan mataku Kalian berempat tak lebih hanya empat gentong nasi yang tak berguna Terus terang saja ku beritahukan kepada kalian Tak lama kemudian aku akan meratakan istana Hauanen Mokiong kalian dengan bumi Kemudian menggunakan darah segar kalian untuk mencuci bersih semua kemaksiatan dan kemunasikan Yang telah menodai pulau Huan Murtu Setelah mendengar perkataan itu Kemudian menyaksikan pula sorot matanya yang keji dan penuh perasaan denda M itu Sadarlah ke empat jago tersebut bahwa ucapan itu bukan gertak Samba El Belaka Mereka seakan-akan merasakan seolah-olah istana Hauanen Mokiong berubah menjadi pulau dengan mayat-mayat yang berserakan Di mana-mana, seperti tiada dah segar menggenangi seluruh permukaan pulau itu dan mengalir ke laut Mimayangkan sampai di situ, tanpa terasa semua orang menghembuskan napas dingin Sekujur tubuh Mie Kage Matar keras menahan rasa menggidik yang mencekaem seluruh perasaan mereka Dengan perasaan tegang ke empat orang itu berdiri bersama berjajar-jajar Mereka ingin menggunakan kekuatan gabungan dari mereka berempat untuk menyambut serangan yang bagaimanapun dasyatnya dari Keng Cinsin Kini, tubuh Keng Cinsin sudah berada hanya beberapa kaki saja dari hadapan mereka Ia berdiri tegak di situ sambil tertawa dingin tiada hentinya HMM, kalian manusia-manusia laknat yang berhati licik, keji dan mim bunuh orang tak berkedip Hari ini tentunya kalian sudah merasakan bukan bagaimanakah ngerinya menghadapi kematian yang mengerikan siapakah kan sebenarnya? Ayo cepat sebutkan namamu untuk menerima kematian bentak si pedang emas Cia Tiong Giok dengan suara menggeledek Keng Cinsin tertawa dingin, suaranya rendah, berat dan menggetarkan sukma Bila ku sebutkan namaku, mungkin kalian akan segera mampus karena ketakutan Kini, aku akan merenggut dulu selembar nyawa dari pakitam cuhe e jinbok Kemudian mi nyusul kalian bertiga begitu selesai berkata Keng Cinsin segera menggerakkan sepasang telapak tangannya yang putih bersih dan secara beruntun mi lancarkan serang kai on serangan gencar Si pedang emas Cia Tiong Giok, Siang Cintok Cimaosan dan Ceng Hang Mi Tam Cinkahai Sin bertiga segera merasakan ada segulung tenaga pukulan yang dahsyat dan berat seperti ambruknya Bukit karang, menekan ke atas dada mereka dan hampir saja mi membuat mielka sesak nafas Serta merta ketiga orang itu mi lompat mundur ke belakang Berbeda sekali dengan pakita MCU he e jinbok, apa yang dirasakan jauh berbeda dengan apa yang dirasakan ketiga orang itu Dia merasa adanya segulung tenaga hisapan kuat yang membuat kuda-kudanya hancur dan maju tanpa sadar sejauh beberapa langkah dengan sempoyongan Sebaliknya Keng Cinsin seperti sesosok Sukna Gentayangan saja tahu-tahu sudah berdiri di hadapan he e jinbok Jari tangannya yang putih bersih pelan-pelan disodokkan ke depan menotok jalan darah simkan hiatnya Pekitam Chu he e jinbok benar-benar merasa terperanjat yang tak terkirakan Secepatnya dia melejit ke samping, sepasang telapak tangannya direntangkan ke kiri dan kanan Kemudian secepat kilat balik menghantar M2 buah jalan darah kematian di tubuh Keng Cinsin Perubahan ini benar-benar dilakukan dengan gerakan yang cepat sekali Tapi entah menggunakan gerakan apa, didalain berapa kali gerakan saja Tahu-tahu tubuh Keng Cinsin sudah berubah posisinya semula Ketika perkita MCU he jinbok merasakan juru serangannya mengenai sasaran yang kosong tadi Ia segera merasakan datangnya desingan angin dingin yang keras ke atas punggungnya Dalam perasaan kaget dan terkesiapnya buru-buru dia berpaling ke belakang Segera dilihatnya jari tangan Keng Cinsin yang putih bersih itu sudah muncul di depan mata Dia menjerit keras lalu menggesarkan tubuhnya dengan sekuat tenaga ke samping karena Siapa tahu baru saja tubuhnya berhasil berdiri tegak Jari tangan yang putih halus itu sudah muncul kembali hanya 3 inci di atas jalan darah simkan hiat di atas dadanya Kenyataan ini benar-benar membuat perkita MCU he jinbok menjadi ketakutan setengah mati Sehingga sukmanya serasa milah yang meninggalkan raganya Satu ingatan segera melintas di dalam benaknya Ia bertekad hendak beradu jiwa Tubuhnya segera mundur ke belakang Kemudian dimenggunakan kesa empatan tersebut Dia melepaskan sebuah tendangan kilat dengan kaki kirinya mengarah selangkangan Keng Cinsin Betapa gusarnya Keng Cinsin menyaksikan he jinbok melancarkan serangan dengan jurus yang begitu cabul dan tak tahu malu Dia mendengus dingin Hawa membunuh segera menyelimuti seluruh wajahnya Tiba-tiba kaki kanannya bertekuk ke depan Tak kalah tendangan dari he e jinbok menyambar lewat di atas pakaian lawannya Jari tangan Keng Cinsin segera menyodok ke muka dan menghajar jalan darah sin kan hiat di atas dadanya Suatu jeritan ngeri yang mi milukan hati segera berkumandang mi mecahkan keheningan Darah segar menyembur keluar diri mulut pengkita MCUE jinbok Lalu tubuhnya roboh terkulai ke tanah Berkelecetan sebentar dan tewas seketika itu juga Sedangkan Keng Cinsin tahu-tahu sudah berdiri kaku di hadapan si pedang emas Cia Tiong Jiok sekalian sambil tertawa dingin Tiada hentinya, wajah yang sinis kaku mi mancarkan cahaya Mem bunuh yang menggidikan hati Cengbong mi tamciu kahai sin tak dapat menahan diri lagi Mendadak ia bertindak Dengan cepat tangannya diayunkan ke depan Sebatang peluru sakti pemabuk sukma segera mi luncurkan ke depan Dengan kecepatan luar biasa Sementara tubuh mereka bertiga pun bergerak mundur ke belakang secara bersama-sama Tapi, ketika baru saja mereka berhasil untuk berdiri tegak Suara tertawa dingin yang mendirikan bulu roma itu Tau-tau sudah berkumandang pula di hadapan mi yaka Cia Tiong Jiok melintangkan pedang emasnya di depan dada Lalu bentaknya keras-keras Manusia berkerudung warna-warni Dendaen sakit hati apakah yang telah terjalin antara kami orang-orang huanan Mokiong dengan dirimu Mengapa kau bersikap begitu keji dan tak berperike manusiaan dengan mim bunuh sembilan orang anggota kami Sorot metukeng cin-sin dingin kaku dan menggidikan hati Dengan wajan kaku tanpa perasaan dia berkata seram Antara aku dengan kalian terikat dendam sakit hati yang lebih dalam dari semudera HMMM Bukan hanya kalian beberapa orang saja yang akan kubunuh Seluruh anggota huanan Mokiong di laem HMMM akan kubantai semua hingga ludah siapakah kau Cepat katakan bentak si pedang emas Cia Tiong Jiok lagi Bila kau benar-benar mempunyai dendam kesumat sedalam lautan dengan orang-orang huanan Mokiong kami Tentu saja kami akan milayanimu dengan sebaik-baiknya Cuma bila kau membunuhi orang kami tanpa sebab Maka kau harus menerima hukuman yang setimpal dari umat perselatan di dunia ini Meng cin-sin mendengu sinis Dengan wajah menghina katanya Cia Tiong Jiok Sejak kapan si kau menjadi begitu gagah perkasa dan berjiwa adil Mirip benar dengan perbuatan seorang pendekar besar Riar mengutamakan kehadilan Huh, sekali lagi perempuan itu mendengarkan kepalanya Dan mendengarkan suara tertawa anehnya yang seram dan menusuk pendengaran Suara tertawa itu amat keras dan nyaring Menggetarkan gendang pelinga ketiga orang itu Sehingga mereka rasakan seakan-akan ada pedang taja M yang menggorek pelinganya Tak tahan ketiga orang itu melompat mudur sejauh dua langkah dengan wajah Mi Mucat Mendadak keng cin-sin berhenti tertawa lalu dengan suara yang dingin menyeramkan Katanya, Cia Tiong Jiok masih ingatkan kalian dengan seorang gadis yang telah diperkosa secara bergilir oleh kalian manusia-manusia laknat dari istana Huan Mokiong Kalian manusia-manusia iblis dari Huan Mokiong sudah terlalu sering Mi M perkosa perempuan Mungkin untuk sesaat kalian tak bisa menduga siapakah diriku bukan? Baiklah aku akan Mi M beritahukan kepada kalian dengan lebih jelas lagi Si perempuan itu telah kalian perkosa secara bergilir secara berulang kali Kemudian kalian letakkan tubuhnya di atas sebuah sampan kecil yang dialirkan ke tengah samudera luas kau Kau adalah keng cin, pedang emas Cia Tiong Jiok tak sanggup menahan diri lagi Ia menjerit kaget Sekali lagi keng cin-sin mendengarkan suara tertawa panjangnya yang aneh dan menyeramkan Terima kasih telah menonton